Dugaan sementara kebakaran lapas kelas 1 tanggerang akibat arus pendek listrik sejak didirikan 1972 selama 42 tahun lapas tidak pernah memperbaiki instalasi listrik namun daya listrik terus bertambah. Kebakaran lapas kelas 1 tanggerang yang terjadi pukul 1.45 dini hari tadi menewaskan 41 narapidana. Korban terdiri dari narapidana narkoba, dua diantaranya merupakan warga negara asing asal Portugal dan Afrika Selatan. Kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek listrik. Puslap For Polri dan Polda Metro Jaya masih meneliti penyebab kebakaran. 12 unit pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah satu setengah jam. Bangunan lapas yang terbakar berada di blok Candiri 2 dan beberapa sel kamarnya terkunci. Oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Tidak sempat dibuka karena api yang sudah begitu cepat. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga mengungkapkan sejak berdiri pada 1972 selama 42 tahun. Lapas kelas 1 tanggerang tidak pernah memperbaiki instalasi listriknya. Proses identifikasi korban dilakukan di RS Polri Kramatjati, Jakarta. Polri juga membuka posko antemortem guna pengumpulan data korban di lapas tanggerang. Saat ini, delapan narapidana korban selamat kebakaran kelas 1 tanggerang yang dirawat di RS Sudetanggerang telah sadarkan diri. Dan juga kami sudah memiliki call center, kami silakan untuk menghubungi keluarga yang ingin mengetahui kondisi dari keluarganya untuk menghubungi call center 0813-8355-7758. Lapas kelas 1 tanggerang merupakan satu dari banyaknya lapas di Indonesia yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas hingga 400 persen. Lapas ini menampung 2072 narapidana, sedangkan muatannya hanya untuk 900 narapidana. Kita langsung saja memperbincangkan persoalan ini bersama dengan Pak Gatot Bui, peneliti Center for Detention Studies, CDS, atau Pusat Kajian Penahanan. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Gatot. Selamat malam, Mas Abraham. Mas Gatot, dari apa yang disampaikan oleh Pak Yasona? Kalau bisa kita simplifikasi, apakah dalam tanda kutip yang salah tukang listriknya, sipirnya, warga binaannya, atau kalapasnya, atau siapa? Ya, saya kira ini ada problem di internal pemasyarakatan, khususnya dalam hal ketata laksanaan di struktur organisasi di GenPAS sampai dengan UPT Pemasyarakatan. Karena apa? Beberapa kali kami dilibatkan misalnya dalam melakukan review ya, terkait dengan tugas dan fungsi petugas-petugas yang suportif ya, misalnya bagian TU dan bagian umum. itu tidak ada sama sekali petugas yang memang fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap instalasi listrik ya, termasuk juga pemeriksaan terhadap instalasi gedung ya, dan fasilitasnya. Jadi sama sekali tidak ada tenaga-tenaga fungsional itu. Ya, jadi beberapa informasi yang kita gali kenapa tidak ada? Karena memang di dalam strukturnya tidak ada nomenklatur terkait dengan tenaga kelistrikan ya, lalu tenaga perawatan gedung. Nah, ini berbeda misalnya dibandingkan dengan TNI-PORI ya, atau instansi lain ya, itu ada tenaga-tenaga fungsional yang memang fokus di dalam pemeriksaan kelayakan instalasi listrik ya, gedung ya, termasuk juga air. Nah, ini masalah sebetulnya. Mas Katot, sampai di sana, disebutkan kan 42 tahun tidak diurus ya, jadi masalahnya kira-kira tidak terurus itu gara-gara apa? Ya, kita sih menduga ya, karena memang lulusan-lulusan pemasarakatan ya, memang tidak dilatih untuk ini gitu ya. Tidak ada mata kuliah yang spesifik bicara soal penanganan, bicara misalnya pembangunan lapas ya, lalu kemudian perawatan instalasi, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya ada miss juga, karena di dalam proses pembelajaran dan pelatihan selama ini, yang terjadi adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pengetahuan pemasarakatan ya, lalu kemudian dari sisi keamanan seperti apa, pembinaan seperti apa, lalu kemudian dari sisi pembimbingan seperti apa, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan supporting system ya, itu yang baru ya, baru belakangan ini dibangun misalnya, ya misalnya kepentingan untuk informasi dan komunikasi ya, penggunaan teknologi CCTV ya, lalu kemudian penggunaan pintu-pintu otomatis ya, itu sudah mulai digunakan, tetapi tenaga-tenaga fungsional yang mendukung ya, yang ahli dan mendukung pelaksanaan sistem kepenjaraan di Indonesia kita ini tidak didukung gitu loh, tidak ada penempatannya di situ, ya sehingga salah satu masalah ya, terkait dengan kualitas kelistrikan, bangunan, itu ada di situ sebetulnya. Meskipun misalnya tenaga petugas terlatih misalnya, ya terlatihnya kan di bidang keamanan ya, jadi melakukan pemeriksaan pagar orang dan lain sebagainya, gitu, tetapi yang suportif seperti itu tidak ada. Mas Gata, kalau saya menangkap persoalan ini terkesan dalam tanda kutip ya, bisa saja diremehkan, sampai saat ini pun kita belum melihat pejabat publik yang berwenang meminta maaf paling tidak bertanggung jawab atas persoalan ini. Jangan-jangan begini, saya berpikir, jangan-jangan karena warga binaan yang jadi korban, gitu, mereka-mereka yang pernah melakukan tindak bidana, sehingga mereka dalam tanda kutip dianggap pantas untuk mendapatkan apa yang terjadi saat ini. Tapi kita tahu bahwa ini di luar kemanusiaan, 41 orang terpanggang hidup-hidup di dalam ruangan terkunci, kita tidak bisa terima begitu saja. Kita juga tidak memikirkan sama sekali, tidak mengangkat sama sekali bagaimana perasaan keluarga korban. Satu pun tidak ada yang mengangkatnya. Ya, saya kira kejadian ini luar biasa ya, karena dari sisi korban jiwa ya, lalu kemudian kerusakan dan apa yang disebabkan oleh sesuatu hal yang sebetulnya bisa dicegah ya oleh pemerintah sebetulnya. Nah, harusnya ya, harusnya memang secara moral memang harus ada yang dimintai pertanggung jawaban atas kejadian ini. Misalnya kita beberapa waktu lalu melihat misalnya gedung kejaksaan terbakar, itu juga harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Karena ya bayangkan aja di kejaksaan aja tidak ada korban jiwa. Ini 41 orang meninggal, pastinya harusnya ada yang bertanggung jawab untuk peristiwa ini. Oke, jangan-jangan di kepala publik itu sudah tertancap bahwa misalnya warga binaan itu adalah warga yang dihukum. Tapi kita melupakan satu hal bahwa mereka adalah warga yang dalam tanda kutip disebutkan dibina, dimasyarakatkan, dilapas untuk kembali bisa bersosialisasi. Mereka punya hak untuk hidup, mereka punya keluarga yang menanti di luar. Ya, tentu kita berharap, ya kita menghargai pendapat masyarakat seperti itu, tetapi pada prakteknya bahwa orang masuk ke dalam lapas ya sebetulnya untuk direhabilitasi, diperbaiki ya secara perilaku ya. Misalnya ada ketergantungan obat-obatan, maka itu direhabilitasi di dalam lapas. Nah, ini sudah menjadi sebuah sistem yang berlaku di seluruh dunia ya. Terkait dengan proses rehabilitasi dan pembinaan di dalam lapas. Nah, tetapi memang persepsi masyarakat seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia ya. Sekalipun itu di negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Australia sama, masyarakatnya tetap punitif ya. Apa yang berpikir bahwa yang namanya narapidana yaudah, posisinya ya dihukum aja, kalau bisa memang tidak perlu diurus ya. Tapi dalam pergembangan global dan situasi yang berkembang ya, persepsi ini berubah. Jadi, ada juga masyarakat yang prihatin dan kemudian juga ikut membela, bahkan ikut memberikan motivasi ke narapidana sebetulnya. Setiap hari ada itu di lapas rutan itu, kunjungan-kunjungan dari gereja, masjid, yayasan-yayasan, untuk memberikan dukungan kepada narapidana bahwa ada kesempatan untuk berubah buat mereka. Ya, sedikit saatir, barangkali berbeda kalau yang terbakar itu lapas ruka miskin, yang isinya koruptor semua, karena ini kan kasusnya narkoba. Tapi sebelum kita dalami nanti ya, Mas Gatot, saya akan ajak Anda untuk dengarkan apa pernyataan Menkopol hukum mengenai kebakaran yang menewaskan Napi Lapas Tangerang. Saudara, kalau melihat jumlah korban, melihat peristiwa ini, ada dua hal. Yang penting satu, korbannya itu dari 41, 40 orang itu tindak pidana narkoba. Satu terorisme, itu satu. Ada, ini. Yang kedua, hunian penjara kita itu sudah over kapasitas. Ya, nah kita sudah dengarkan penjelasan dari otoritas yang berwenang. Saya kembali ke Mas Gatot. Mas Gatot, kira-kira dari perspektif keluarga korban, atas nama kemanusiaan lagi-lagi saya katakan, bisakah sebetulnya mereka menuntut? Ya, jelas sangat bisa. Karena posisi seseorang di dalam lapas itu, sekali lagi, bukan untuk dibinasakan. Tetapi, memang mendapatkan pelayanan terkait dengan kesehatan. Lalu kemudian pelayanan terhadap kreativitas, pelayanan terhadap pendidikannya, lalu pelayanan terhadap makanan dan seterusnya. Termasuk juga hubungan dengan keluarga. hubungan dengan masyarakat. Nah, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 1995, bahwa negara menyiapkan layanan-layanan itu. Nah, kalau ditarik dengan peristiwa hari ini, bahwa itu konsleting, dan konsletingnya akibat kelalaian dari negara, maka keluarga bisa melakukan upaya hukum terhadap peristiwa ini sebetulnya. Oke, mohon maaf, saya potong. Kira-kira kalau 42 tahun tidak diurus listriknya, yang dituntut tukang listriknya? Ya, yang tadi saya bilang bahwa dari aspek ketata laksanaan, itu tidak ada petugas yang memang fokus di bidang tadi. Perawatan sarana, kelistrikan, termasuk juga gedung sebetulnya. Jadi, dari aspek ketentuan saja sudah tidak mendukung di situ. Jadi, itu menjadi masalah besar sebetulnya buat pemerintah kita, terutama Kementerian Hukum dan HAM, agar ke depannya dipikirkan fungsi-fungsi perawatan seperti agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti hari ini, lapas kelas 1 terbakar. Disebutkan juga ada masalah overcapasitas. Bagaimana korelasi overcapasitas dengan kebakaran yang terjadi? Ya, tentu ini ada korelasinya. Karena overcapasitas tidak sebanding dengan jumlah petugas. Lalu, ini juga sebetulnya menjadi pertanyaan juga. Apa sih yang menyebabkan tingkat penggunaan listrik di dalam lapas? Sehingga misalnya dari 10 ribu itu naik menjadi 30 ribu. Biasanya ini terjadi karena ada benda-benda yang memang diselundupkan. Seperti misalnya kompor listrik, alat masak listrik. Sehingga penggunaan listrik itu membekak. Tadi sudah disampaikan, listrik membekak, daya naik terus, tapi kabel tidak pernah disesuaikan dengan kebutuhan itu. Sehingga terjadilah konsulating. Nah, ini yang tadi kapasitas petugas yang sedikit dan kemudian peralatan keamanan yang terbatas menyebabkan alat-alat itu menjadi mudah masuk ke dalam. Itu salah satunya. Tetapi kan sebetulnya harus diantisipasi juga. Kalau sudah tahu overcapasitas, maka sebetulnya pemerintah juga harus fokus pada arus masuk orang-orang ke dalam. Termasuk juga harus ada intervensi cepat agar orang-orang ini bisa cepat keluar. Baik, ini menjadi pelajaran penting karena soal overcapasitas ini soal menahun begitu yang sistemik yang harusnya bisa diselesaikan jauh-jauh hari. Terima kasih Pak Gatot Gui, Peneliti Center for Detention Studies. Sudah hadir berdiskusi bersama kami. Keluarga korban menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang menyebabkan lebih dari 40 napi tewas. Tuntutan pertanggung jawaban pemerintah dilontarkan salah satu istri korban di Rumah Sakit Polri Kramajati yang menuntut tanggung jawab karena kini hanya tinggal sebatang kara. Apalagi suaminya sudah menjalani lebih dari setengah hukuman dan akan bebas 2 tahun lagi. Saat ini semua korban tewas sudah di Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Para keluarga berada di Rumah Sakit Polri untuk kelengkapan dokumen para korban. Banjir yang melanda palangka Raya Kalimantan Tengah terus meluas. Ainius Prime masih akan kembali untuk Anda saat lagi.